Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara, podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Kepala Staff Kepresidenan RI Muldoko mengecek operasional salah satu proyek strategis nasional pemerintah pusat di kota Solo, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSA di TPA Putri Cempo, kota Solo pada Sabtu 15 Juli 2023. Muldoko menyebutkan PLTSA Putri Cempo ini belum bisa beroperasi karena masih ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Salah satu kendala yang dihadapi PLTSA Putri Cempo, Sulu adalah belum lolos uji sertifikasi layak operasi. Dia mengatakan ada persoalan yang sangat teknikal, yaitu bagaimana mensinkronkan aturan LHK yang lebih mengarah ke inseminator atau pembakaran, di mana pembakaran itu diuji asapnya. Kendala kedua yang dihadapi manajemen PLTSA Putri Cempo, Sulu adalah soal masalah lahan. Dia menyebut lahan yang digunakan untuk proyek PSN perlu diperlebar lagi. Kendala-kendala tersebut bakal disampaikannya ke menteri terkait, yaitu menteri PUPR, LHK, ESDM, serta Pemkot Solo melalui undangan pertemuan. Sebanyak 88 bakal calon legislatif atau bacalak tidak melakukan perbaikan persyaratan dokumen ke KPU Kabupaten Malang. Sehingga 88 bacalak ini tidak ada di daftar nama pada konsentrasi pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya 734 bacalak dari 17 partai politik dinyatakan tidak lulus verifikasi administrasi. Setelah dinyatakan tidak lulus, maka proses selanjutnya KPU Kabupaten Malang membuka tahap perbaikan persyaratan dokumen bacalak pada 26 Juni sampai 9 Juli 2023. Provinsi Sulawesi Selatan kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif RI karena menjadi provinsi dengan desa wisata terbanyak pada ajang anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menyerahkan langsung piagam penghargaan tersebut pada kunjungan ke desa Lantebung Makassar beberapa waktu lalu. Sekretaris Disput Part Sulawesi Selatan, Devo Kadhafi mengemukakan penghargaan yang diterima tersebut adalah hasil nyata kolaborasi dan sinergi. Menurutnya pihak-pihak yang menjadi support sistem dari keberhasilan ini antara lain mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, pihak perguruan tinggi, industri parawisata, media hingga komunitas. Mereka bersama-sama Disput Part membangun kembali ke parawisataan Sulawesi Selatan pasca pandemi COVID-19. Sementara itu Sandiaga Uno mengapresiasi Sulawesi Selatan yang selama tiga kali penyelenggaran atwi selalu menjadi provinsi terbanyak kepesertaannya. Pada atwi 2023 ini jumlah desa wisata dari Sulawesi Selatan yang mengikuti ajang bergensi tersebut sebanyak 577 desa wisata yang tersebar di 21 kabupaten dan 3 kota. Dari 577 tersebut, 7 desa wisata berhasil lolos 75 besar desa wisata terbaik dan akan diundang pada malam puncak atwi 2023 pada Agustus mendatang di Jakarta. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini.